Intro Apakah kalian masih ingat dengan mantan keeper Timlas Indonesia Kurnia Mega? Ya, keeper legendaris Timlas Indonesia Kurnia Mega telah lama absen dari dunia sepak bola Namun ada kabar terbaru darinya, Mega terlihat menjual jersey Timlas Indonesia yang sangat bersejarah miliknya Kurnia Mega merupakan salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki oleh Timlas Indonesia Dia menjadi keeper andalan sekuat Garuda di PLFF 2014 dan 2016 Penjaga gawang berpastu 187 cm itu juga tampil baik di level klub Dia mampu membawa Arema FC juara Liga Indonesia di musim 2009-2010 Dia sempat menjadi keeper utama Singoedan Kurnia Mega memang menjadi pionir di penjaga gawang Arema Saat masih bernama Arema Indonesia Di bawah asuan Robert Albert, tim kebanggaan masyarakat malang itu mampu menobatkan dirinya sebagai juara Kosok Mega tidak bisa dilepaskan dari kegemilangan Arema Indonesia kala itu Ia membawa Arema Indonesia menjadi tim paling sedikit kebobolan dengan 22 gol dari 34 pertandingan Tidak hanya itu, Singoedan hanya menelan 7 kekalahan dan sisanya 4 hasil imbang dengan mengumpulkan 73 poin Kemudian tahun berganti, pada akhirnya Kurnia Mega Memutuskan untuk pensiun dini pada tahun 2019 Usai menderita penyakit Bahkan hingga kini penjaga gawang kelahiran 1990 ini masih menjalani pemulihan penyakitnya Kurnia Mega mengalami penyakit misterius pada tahun 2017 Hal itu Menyebabkan Mega harus menepi dari dunia sepak bola Yang usianya baru menginjak 27 tahun Pertandingan Arema FC versus Barito Putra di Liga 1 pada Agustus 2017 Menjadi laga terakhirnya Setelah itu, sang keeper tidak lagi bermain hingga kini Baru-baru ini, Arema FC bahkan memensiunkan nomor punggung 1 milik Kurnia Mega Namun tunggu, kabar terbaru keeper legendaris tim nasi Indonesia itu terlihat menjual koleksi jersey kesayangannya Adapun, jersey yang dijual keeper berusia 32 tahun itu adalah jersey tim nasi Indonesia miliknya ketika pertama kali masuk tim nasi Indonesia Jersi tim nasi pertama kali saya masuk tim nasi dengan sejarah yang luar biasa Dijual bismillah ujarnya pada akun Ed Ega Hermansa Minat bisa hubungi kontak admin di bio atau DM sambungnya Sementara itu, dalam beberapa bulan bahkan hingga pekan ini Netizen membanyari kolom komentar pada unggahan Kurnia Mega tersebut Mereka ramai-ramai mengetik akun Deddy Corbozer Dan meminta agar Kurnia Mega diundang di podcastnya Belum ada informasi lebih lanjut mengenai alasan Kurnia Mega menjual jersey tim nasi Indonesia Sebelumnya, Kurnia Mega menyampaikan ucapan selamat kepada Arema FC Yang telah menjuarai Piala Presiden 2022 Terima kasih atau supaya manajemen Arema yang telah menjadikan nomor punggung 1 Hanya diperuntukkan untuk saya ujar Kurnia Mega seperti dalam unggahan Instagram Arema FC Tapi postingan tersebut bisa menjadi menandakan sang penjaga gawang membutuhkan uang tambahan dengan segera Sehingga dia memutuskan menjual jersey miliknya yang penuh dengan sejarah Pihak klub Arema FC atau pihak lainnya diharapkan segera mengontak Kurnia Mega Untuk memastikan kondisinya sekaligus mematuhnya Ya, semoga saja Kurnia Mega bisa segera dibantu Dan sehat-sehat terus karena kamu adalah legenda semegolah Indonesia